Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau membuat tutorial slime lagi. Dan ini dia hasil dari slimenya. Yaitu cara membuat slime menggunakan 2 bahan saja. Tanpa slime activator dari borax ataupun slime activator dari gom. Dan aku sangat suka banget sama hasilnya ini. Karena dia ini teksturnya kayak ke metallic slime gitu ya kan. Padahal tanpa aku kasih serbuk metallic. Tapi dia sudah king long seperti ini ya hasilnya. Pokoknya aku sangat suka dengan hasilnya. Semoga kalian juga semuanya suka ya. Tapi maaf kalau misalkan ada yang gak suka atau misalkan slime yang aku buat ini jelek. Maaf ya. Oke, pastinya kalian penasaran kan ke tutorial cara pembuatannya. Sekarang kita langsung saja ke alat dan bahan yang perlu kalian butuhkan untuk membuat slime 2 bahan ini ya. Oke, seperti biasa disini aku sudah siapkan wadah dan juga spatula untuk membuatnya. Kemudian bahan pertama yaitu adalah lulur ayu dia pengantin. Untuk mengganti slime activatornya ya. Nih disini aku bakal bikin dulu slime activator dari lulur ayu dia pengantinnya. Gak bisa langsung ya. Karena dia ini kayak ada butiran-butiran gitu kan keras. Jadi aku bakal tuang dulu lulur ayu dia pengantinnya ke dalam wadah. Nih, kemudian aku bakal seduh menggunakan air panas ya. Biar si butiran kayak scrubnya gitu kan dia kayak larut gitu ya. Jadinya nanti bakal kinclong hasil slime-nya ya. Gak ada butiran-butiran gitu. Nih, aku aduk-aduk dulu. Oke, ini hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya. Sekarang jadi lebih bagus kayak ke milky gitu ya kan. Udah lembut banget nih. Udah gak ada butiran-butirannya. Sekarang kita akan langsung saja ke tutorial cara pembuatan slime-nya. Oke, disini aku bakal menggunakan clear glue ya. Bahan yang kedua. Tapi terserah kalian kalau misalkan ada yang mau bikin dari white glue juga gak apa-apa. Tapi aku mau dari clear glue saja. Biar dia ini hasilnya nanti kayak ke metallic gitu ya kan. Clear. Nih, bagus. Oke, sudah aku tuang clear gluenya. Nah, ini untuk bahan yang ketiga terserah ya. Jadi ini aku gak masukin ke dalam dua bahan. Karena untuk bahannya ketiga ini terserah kalian. Mau kasih pewarna ataupun enggak. Tanpa pewarna juga bagus. Tapi aku disini mau kasih pewarna saja. Jadi ini gak begitu, gak apa-apa ya. Jadi terserah. Mau kasih pewarna ataupun enggak, terserah kalian ya. Sesuka hati kalian saja. Oke, ini pewarnanya. Aku aduk-aduk dulu sampai merata. Nah, kalau sudah merata, disini aku bakal langsung saja tuang bahan yang kedua tadi ya. Ini karena tidak termasuk ke bahan yang kedua pewarnanya ya. Nah, ini dia slime activator dari Lulur Ayudya Pengantin. Aku tuang 2 sendok saja. Sekarang kita coba aduk. Kita lihat seperti apa. Wow, langsung menggumpal. Wah, langsung membersihkan wadah. Lihat deh. Wow, oke. Sekarang kita aduk-aduk dulu. Oke semuanya, bisa kalian lihat sendiri ya. Pas aku tuang Lulur Ayudya ini, dia langsung menggumpal. Lihat deh. Jadi kita terus aduk-aduk aja ya. Sampai si slime ini dia membersihkan wadah ya. Sampai jadi. Jangan dikasih lagi ya Lulur Ayudya-nya. Karena dia udah padat nih. Udah menggumpal. Yee, akhirnya slime-nya sudah jadi. Oke semuanya, gimana menurut kalian hasil garis slime 2 bahan? Karena ini untuk pewarnanya enggak aku hitung ya. Karena terserah mau pakai pewarna atau enggak. Jadi kan gampang. Cuma dua bahannya itu menggunakan lemnya kan sama Lulur Ayudya penghatiin. Nah ini hasilnya aku sangat suka banget. Serius deh. Ini tuh kayak ke metalik gitu warnanya. The best. Aku sangat suka pokoknya. Semoga kalian juga semuanya suka ya dengan hasil slime-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke semuanya, aku enggak bakalan lama-lama. Jadi tutorial kali ini cukup segini aja. Yaitu membuat slime menggunakan dua bahan saja. Semoga kalian semuanya suka dengan hasilnya. Dan ingat, harus selalu cuci tangan yang bersih pakai sabun setelah bermain dengan slime ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, sama slimenya. Di like ya videonya. Komen juga menurut kalian ini hasilnya bagus atau tidak. Boleh komen juga. Saranin ke aku, aku harus bikin tutorial slime apalagi. Insya Allah kalau misalkan aku setuju dengan request-an dari kalian. Insya Allah bakalan aku buat tutorial slimenya. Tapi kalau misalkan aku tidak setuju, maaf ya. Atau misalkan slime-nya udah aku buat, jadi aku enggak bakal buat lagi. Maaf ya. Oke, thanks for watching. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian semuanya tutorial slime aku ini. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel Youtubenya aku, Ain Ra Eni ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Love you guys. Sayang kalian semuanya.